Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys kali ini kita akan belajar tentang Excel fungsi tasistik jadi ada lima rumus yang mau kita pelajari hari ini yang pertama adalah sum untuk menghitung total yang menjumlahkan average itu menghitung rata-rata Max itu menghitung data data yang paling tinggi atau jumlah yang paling tinggi minitum menghitung melihat data yang paling kecil dan count untuk menghitung banyaknya data yang berupa numerik kalau con a karakter ada conblank juga nanti ya Oke misalkan kita punya tutorial disini teman-teman bisa download di PHC ada ebook Microsoft Excel lengkap dengan rumusnya bisa di download di bawah ini sini juga ada tutorialnya di sini ya mirror terus ini filenya jadi di halaman Hai nadi bab 4 disini saya jelaskan tentang average apa kawan-kawan a Max min dan sams nah disini kita coba ya kita coba di sini kita punya contoh data yang bisa kita ketikkan dan kita kerjakan di Excel total seperti ini sudah saya ketikkan hasilnya seperti ini kurang lebih ini untuk data yang baru dan kita coba rumusnya yang pertama untuk Sam yang jelas menggunakan sama dengan ini ring ring dan ini Sam average sama ring seperti itu dan selanjutnya juga nah misalkan disini total harga kita beli monitor jumlahnya 3 harganya 700 berarti kalau dikalikan 2,1 ya kita kalikan biasa Hai seperti ini kita kontrol di nah grand total itu menggunakan Sam Sam nah seperti ini terus di blok ke atas ya seperti ini ketika di-enter bisa atau kita bisa menggunakan seperti ini ya kita kasih total misalkan gini nah ini rata-rata total harga sama dengan Average misalkan total Ketika kita enter nah ini ya ini totalnya Hai ping atau misalkan sama dengan Average kita coba pakai yang ini aja Hai sender Hai Average nah yang berikutnya total harga tertinggi kalau kita lihat disini yang tertinggi jelas 2.400.000 ini ya tapi kita coba mengurang rumus sama dengan Max kita bloknya ringnya dari sini deh kita enter yang terendah itu 30.000 dan banyaknya data kita bisa menggunakan count ini untuk numerik ya count terus disini ini ada berapa data 8 atau 8 ya ketika kita enter munculnya 8 tapi kalau kita menggunakan penggunaan rumus kona sel acuannya adalah disini atau ringnya enter jadi kurang lebih penggunaan rumus fungsi statistik seperti itu dan akan kita lanjutkan ke berikutnya tentang fungsi teks fungsi teks seperti ini nah jadi sementara kita belajar yang ini dulu ya yang ini dulu hai oke guys itu saja dulu yang bisa saya sampaikan semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat dan akan kita lanjutkan terus sampai Vlookup sampai fungsi tasistik maaf sampai pivot tabel terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh